Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di video ini saya akan membahas mengenai PPJS denda pelainan rawat inap tingkat lanjut Oke untuk notifikasinya kurang lebih seperti ini ya Jadi disini saya akan sedikit share notif ini Kemarin saya datang ke kantor PPJS Kemudian mengaktifkan untuk kartu PPJS saya istri saya juga temennya Nah ini sebelum anak saya lahir Saya mengaktifkan untuk saya dan istri saya Kebetulan disini di beberapa week kemarin baru diaktifkan langsung melalui kantor PPJS Jadi temen-temen ya mungkin kalian sekarang baru menikah atau penuh rumah tangga Untuk aktifasi ataupun mengaktifkan PPJS Ya supaya menjadi bersama disini Untuk step itu kalian perlu datang langsung ke kantor PPJS nya Namun jika sudah mungkin sudah aktif ya Seanggap kalian sudah di satu peserta untuk fitur dari PPJS nya kurang lebih menampilkan seperti ini Kemudian disini saya akan langsung membahas mengenai PPJS denda pelainan Denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut Motifnya seperti ini Ya ini untuk istri saya kemarin mau melahirkan ya Saya lihat untuk akun dari info pesertanya seperti ini Ya Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut Retail mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai 26 Oktober 2024 Jadi ini berapa dendanya Kita akan cek terlebih dahulu Dari Vaskes dan mungkin Lainan PPJS yang saya gunakan melalui aplikasi mobil JKN Boleh disesuaikan dan mungkin untuk estimasi teman-teman ya Berapa yang perlu dibayarkan nanti Bisa melalui bank atau melalui kantor boss Kita cek langsung di bagian menu perubahan data peserta Nah kita cek di istri saya Kita scroll Kalian tinggal diperhatikan di bawah Fasilitas kesehatan tingkat 1 disini Kemudian untuk kelasnya Saya di kelas 3 teman-teman ya Mungkin di kelas 2 ataupun di kelas 1 Pembayaran ataupun dendanya akan lebih banyak Namun tidak lebih dan tidak kurangnya Kurang lebih sama ya Tidak terlalu banyak juga Karena layanan kesehatan tadi ini Subsidi dari pemerintah Dan tentu sangat ringan sekali ya Hanya kita melakukan pembayaran dendanya saja Dan sekarang sudah hilang ya Nah disini sudah tidak ada Untuk layanan dan notif Denda pelayanan ROTINAP-nya Ini sudah tidak ada semua teman-teman ya Sudah tidak ada Namun di beberapa hari yang lalu Ya setelah Saya istri saya melayarkan notifnya seperti ini Dan dendanya berapa Kita akan cek disini ya Kebetulan disini saya foto teman-teman ya Oke Kita akan bertekad Nah untuk teman-teman disini Boleh kalian perhatikan ya Dari BBJS Kesehatan Saya merapatkan formulir ini Dari mana abang Abang merapatkan formulir ini Dari mana Saya disini merapatkan formulir ini Langsung dari rumah sakit ya Jadi kalian tidak perlu repot-repot Datang ke kantor BBJS-nya Untuk melihat denda Sekian atau berapanya Jadi langsung dari Pendaftaran rumah sakitnya Akan diberikan seperti ini teman-teman ya Nah tidak perlu khawatir Karena layanan kesehatan itu Di nomor satukan oleh pemerintah ya Jadi kita mudah sekali Untuk mengakses dan membayarnya Bisa kalian perhatikan Keterangan biaya pelayanan Diagnosa awal Kemudian nama atas namanya Nomor kartu BBJS Diagnosa awal Diagnosa awal Dan nilai biayanya Perhatikan disini ada nilai biayanya Sebelumnya ada 5.251.000 rupiah Nah kemudian Dendanya disini hanya didapati Ada 1.575.300 rupiah Nah ini nominal yang saya bayarkan kemarin Dan saya melakukan pembayarannya Dari pos ya teman-teman ya Jadi mungkin supaya Saya tidak ingin pembayaran tersebut Mengalami kendala Dikarenakan mungkin ini darurat sekali ya Isi saya sedang melahirkan Dan saya akan melakukan pembayaran Melalui virtual abun perbankan Namun untuk saya pribadi Dikawatirkan nanti diri perbankannya Memiliki kendala dan Lebih repot lagi teman-teman ya Dan alhasil Saya langsung datang ke kantor pos terdekat Lalu disini Saya berikan untuk kode pembayaran Saya perlihatkan saja Ya stroke ini Kepada kasir Kasir kantor pos Lalu tinggal nanti Kasir bilang nominal pembayarannya Ya mungkin ada biaya administrasinya 2500 Tinggal kalian bayarkan saja Kepada kasir ya Dan selanjutnya Tinggal kalian kembali Dan datang ke rumah sakit Buktikan bahwa kalian sudah melakukan pembayaran Berikan juga stroke tersebut Dengan kasir di rumah sakit teman-teman ya Di pendaftarannya Lalu nanti Bihak rumah sakitnya Akan langsung memproses Dan apakah akan Ada pembayaran selanjutnya Bang setelah kita melakukan Pembayaran dari nominal rendah ini Tidak ada pembayaran kembali teman-teman ya Jadi nominal total pembayaran Untuk pengeluaran saya Hanya nominal denda saja disini Yaitu 1.575.300 rupiah Tidak ada biaya tambahan yang lain-lain ya Jadi sampai Anak dan istilah saya pulang ke rumah pun Tidak ada biaya tambahan Hingga nanti Jika ada Layanan perawatan yang lain Tugas selanjutnya Kalian tinggal bayarkan saja ya Bayarkan cicilan pulanan seperti biasa Jika sudah diaktifkan disini Nah cicilan seperti biasa Kalian bayarkan seperti biasa ya Supaya tidak dikenakan denda Dan mungkin layanan kesehatannya Lebih lancar Ataupun Penggunaan dari vas gas Biaya kesehatannya Lebih lancar juga Tidak ada denda Ataupun Kendala yang lainnya Jadi informasinya Seperti itu saja Untuk teman-teman yang mungkin Masih ada beberapa pertanyaan Boleh sertakan saja Di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax